Intro Halo teman-teman ya Furi, ketemu lagi di segmen happy problems ya dimana dari sebuah permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan akan ada happy ending di belakangnya ya jadi gak usah terlalu khawatir apalagi depresi atau sedih yang berlebihan dikarenakan dari setiap permasalahan pasti akan ada penyelesaiannya oke sebelumnya buat kalian yang ingin diramal sama Furi kamu bisa kirimkan video whatsapp berisi nama lengkap, tanggal lahir dan juga pertanyaan seputar jodoh, percintaan ataupun masalah karir ke nomor whatsapp admin kita di 0812-1999-1950 dan Furi akan memilih 10 orang yang beruntung setiap minggunya sebelumnya Furi ingatkan lagi sekali lagi kepada kalian bahwa ini hanyalah merupakan prediksi yang dilihat dari nama lengkap dan juga kelahiran kalian kebenaran hanyalah milik Allah SWT, Tuhan semesta alam semoga bisa memberikan sedikit saja petunjuk kepada kalian oke video whatsapp yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Muhammad Azwar tanggal lahir saya 14 Maret 1999 saya ingin menanyakan tentang karir saya di masa depan baik dan buruknya karir saya di sini kartu yang keluar adalah sang iblis atau the devil hati-hati karena di tahun-tahun ini banyak sekali permasalahan dan juga perselisihan paham antara kamu dengan teman-teman ataupun dengan partner bisnis kamu ya jadi kamu harus lebih sabar dan juga mawas diri sebetulnya untuk mencapai kesuksesan dilihat dari kelahiran kamu cocok bergelut di dalam usaha yang ada unsur air di dalamnya seperti misalnya pengobatan, kecantikan, atau mungkin air mineral atau something like that ya sesuatu yang ada unsur air di dalamnya bisa membuat kamu sukses ya oke video whatsapp yang kedua adalah Halo Kak Puri, nama saya Nika Dek Sriyani saya lahir pada tanggal 6 Januari 1992 saya mau tanya nih kepada Kak Puri saya udah menikah 2 tahun tapi saya juga belum mempunyai keturunan apakah ada kendala atau apakah saya bisa mendapatkan keturunan dari pernikahan saya tolong bantuannya Kak Nika Dek Sriyani, disini kartu tarot yang keluar ada Sang Imam ya artinya memintalah petunjuk dari leluhur ya datang ke pura leluhur ya dan juga lakukan pengobatan teratur untuk mendapatkan keturunan dan ini bukan hanya kamu saja tetapi juga dengan suami ya ada beberapa hal yang harus kamu dan suami juga penuhi seperti harus lebih perhatian lagi terhadap leluhur mungkin bisa nangkil ke pura leluhur ya bisa mengaturkan canang supaya langkah kalian untuk melakukan pengobatan dan ingin diberikan ngomongan bisa mendapatkan restu dari yang maha kuasa ya rasa-rasanya sih tidak ada masalah yang serius ya tinggal itu saja datang ke pura leluhur dan juga pengobatan pengobatan juga tidak akan terlalu lama kalau memang kamu mau pengobatan secara teratur dengan pasangan ya oke video whatsapp selanjutnya adalah Hai Kak Furi, nama saya Niputu Windy Mitari tempat tanggal lahir saya dan pasar 8 November 2000 pertanyaan saya, saya akan menanyakan tentang karir saya makasih Niputu Windy, disini kartu yang keluar ada menara atau the tower ya artinya harus ada usaha baru yang kamu tekuni yang ada unsur airnya seperti kecantikan pengobatan atau misalnya air mineral dan akwarium jual beli ikan hias gitu itu juga bagus karena kalau kamu usaha selain dari unsur air apalagi misalnya kamu berkecimpung di unsur api seperti rumah makan atau restoran akan sangat sulit kedepannya untuk memiliki tabungan alias hasilnya tidak bisa ditabung dan akan selalu habis ya mudah-mudahan cukup mengerti dengan penjelasan singkatnya Furi oke video whatsapp selanjutnya adalah hai kak, nama saya Nugrah Hini tanggal lahir saya 28 Januari 1994 kak saya mau tanya soal jodoh, karir dan yang terakhir masih ada gak kak sosok yang gangguin saya terima kasih kak Nugrah Hini disini kartu yang keluar ada wheel of fortune atau roda kehidupan ya artinya jodoh baru akan datang di penghujung 2021 karir juga bagusnya di saat usia di atas 35 tahun jadi sebelum usia itu kamu memang harus banyak sekali mengalami jatuh bangun dalam usaha dan bisnis gitu nah sementara itu untuk alur kehidupan ini kamu harus tetap positive thinking jadi jangan terlalu ragu atau takut untuk mencoba usaha baru usaha yang ada unsur logam di dalamnya juga bagus dan bisa menjadikan option ya unsur logam itu apa aja sih unsur logam itu misalnya jual beli handphone, aksesoris ya atau mungkin rumah makan itu bagus untuk kamu kembangkan sehingga ke depannya langkahnya lebih mudah untuk memperoleh kesuksesan ya oke video whatsapp selanjutnya adalah halo perkenalkan nama saya Rizda Bawiratan umur saya 21 tahun saya ingin meramal masa depan saya ke depannya seperti apa terima kasih Rizda disini kartu yang keluar ada kekuatan ya artinya harus banyak bersabar dan jangan terlalu acuh terhadap kesehatan hindari berselisih paham karena kemakmuran juga baru akan datangnya usianya agak late ya agak 41 ke atas gitu disini di usia-usia saat ini tahun 2020-2021 banyak sekali permasalahan dan perselisihan paham antara kamu dengan teman-teman kamu ataupun dengan keluarga dan ini bisa dikarenakan kamu yang juga kadang sikapnya agak nyebelin susah dikasih tahu gitu susah diberikan pendapat jadi disini juga kamu harus merubah sikap-sikap yang buruk supaya ke depannya hubungan kamu dengan orang-orang terdekat akan jauh lebih harmonis lagi ya video whatsapp selanjutnya adalah perkenalkan nama saya Rizna Pohiratan tanggal lahir saya 26 September 2000 dan saya mau diramal bagaimana dengan kehidupan saya di masa depan nanti Prisna disini kartu yang keluar ada maut ya jadi mungkin ya di dalam waktu dekat akan ada perpisahan diakibatkan oleh kematian bisa antara kamu dengan keluarga ataupun pasangan ya jadi ini juga harus menjadi apa ya sebuah pemahaman bahwa yang namanya kematian itu pasti akan ada di dalam setiap kehidupan jadi kamu juga harus ikhlas dalam menerima ya ikuti alur aja nah terus ini merupakan awal titik balik untuk kemandirian kamu justru karena kamu ditinggalkan oleh orang yang memang sangat berarti akhirnya kamu menjadi growth kamu menjadi tumbuh kamu menjadi kuat dalam berusaha dan juga menjalani kehidupan ya jadi gak usah stres atau depresi ikuti saja semua alur kehidupan dengan ikhlas ya oke video whatsapp selanjutnya adalah halo nama saya usilatil mafuro tanggal lahir saya 29 februari 1992 saya mau nanya yang cocok untuk saya itu karir apa dan hubungan saya sama suami saya itu ke depannya gimana terima kasih usilati disini kartunya yang keluar ada maharani ya jadi maharani ini mengindikasikan bahwa jadilah wanita pemaaf dan penyabar ini merupakan kartu suggestion dimana kamu kurang bisa memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kamu atau orang-orang yang memang sekiranya pernah membuat kamu sedih atau apa kamu lupakan aja ya kalau kamu gak bisa maafin untuk saat ini kamu lupakan sehingga kamu bisa fokus dan move on terhadap kehidupan yang kamu jalani saat ini seseorang yang terlalu banyak memendam rasa benci rasa dendam di hatinya maka pikirannya dia konsentrasinya dia pun akan terganggu jadi akhirnya rezekinya juga bakalan jadi seret gitu sholat juga kayaknya percuma gitu jadi ini yang harus diwaspadai adalah rasa kemarahan rasa kebencian terhadap masa lalu kamu lebih baik dihilangkan supaya kedepannya kamu bisa memperoleh segala sesuatu yang lebih baik jodoh yang baik ya kehidupan rezeki yang lebih baik gitu jadi move on aja ya deh ya oke video whatsapp selanjutnya adalah halo assalamualaikum nama saya Fira Miranti Putri saya lahir tanggal 23 September tahun 99 saya mau bertanya gimana kah masa depan saya ke depannya terima kasih Fira disini kartunya yang keluar masa bodoh atau the fool ya artinya lupakan orang-orang yang nyakitin kamu fokus pada usaha disini ada sifat malas juga ya karena karir kamu juga baru akan bagus di atas usia 30 tahun jadi di usia 27 28 29 kamu mengalami banyak sekali pergolakan sebenarnya usaha yang kamu geluti itu sudah sesuai atau tidak karena yang ditemui itu kegagalan kekecewaan seperti itu ya sama seperti yang sebelumnya bahwasannya disini juga kamu banyak memendam rasa kecewa dan sakit hati sehingga pada saat kamu mau melangkah masih ada bayangan-bayangan dari masa lalu kamu yang menghantui gitu sehingga untuk dapetin pasangan juga susah karena selalu dibayangi mantan untuk mendapatkan pekerjaan dan bisnis juga susah karena kamu tidak percaya gitu sementara namanya usaha dan bisnis kita harus percaya percaya kepada diri sendiri percaya kepada partner dan juga percaya kepada orang-orang yang memang kita kasih kepercayaan gitu ya jadi masih agak sedikit berat gitu di tahun ini tapi mudah-mudahan kamu bisa growth cepat dan juga membuang segala pikiran-pikiran negatif ya video whatsapp selanjutnya adalah halo kak Furi nama saya Widia Wati saya lahir di Indramayu pada tanggal 4 Februari tahun 1995 saya ingin bertanya tahun ini saya berencana akan melikah dengan calon saya apakah dia adalah jodoh saya atau bukan sebelumnya saya juga sudah sering berdoa untuk diberikan jodoh yang terbaik apakah dia yang terbaik ataukah dia bukan jodoh saya terima kasih mohon pencerahannya Widia Wati disini kartunya yang keluar ada bintang atau the star ya insya Allah ya kalau kamu tanya apakah yang ini merupakan jodoh kamu insya Allah ini merupakan jodohnya ya dan juga karena niatan kamu juga ikhlas karena di lahi ta'ala karena Allah ya mudah-mudahan rencana pernikahannya akan berjalan dengan lancar mungkin kalau ada pertengkaran-pertengkaran kecil ya namanya juga orang mau menikah wajar ya jadi lakukan pernikahan dengan sederhana yang paling penting adalah niatannya dan juga doanya mudah-mudahan ke depan setelah menikah kehidupan kamu akan jauh lebih baik daripada sebelumnya ya video whatsapp yang terakhir ke 10 adalah Halo Kak Furi nama aku Yunita Kristanti aku lahir tanggal 24 April 1995 Kak aku mau nanya nih beberapa hari ini aku tuh sering mimpi aneh dari gigi baling bawah aku tuh copot sama setelah itu dua hari setelah aku mimpi aneh itu ada kejadian aneh pas aku buka pintu di depan rumah aku tuh ada kelelawar tapi dia masih kecil Kak kira-kira ada pertanda apa ya Kak terus aku mau nanya lagi Kak untuk karir sama percintaan aku ke depannya tuh gimana ya oke terima kasih Yunita Kristanti disini kartunya ada Sang Petapa ya jadi disini Furi sebenarnya bukan tipe indigo premonition atau yang bisa menafsirkan mimpi tetapi seringkali mimpi gigi copot itu juga saya alami biasanya ini merupakan pertanda bahwa kita akan ditinggalkan meninggal oleh kerabat ataupun teman kita nah kalau gigi copot yang di bawah itu biasanya kerabat atau yang meninggalkan kita usianya ada di bawah kita atau lebih muda gitu kalau di atas gigi di atas biasanya yang lebih tua ya tetapi banyak berdoa aja ya gak usah terlalu mikirin mimpi kayak gitu terus juga usia kamu ya usia kamu mendapatkan kesuksesan itu kalau diprediksi dari kelahiran dan juga nama lengkap disini ada up di atas 35 tahun tetapi namanya prediksi ramalan kan bisa saja salah bisa benar terbukti gitu tergantung dari usaha kamu usaha kamu dalam bekerja usaha kamu dalam berdoa siapa tahu usia 30 bahkan sebelumnya kamu sudah bisa memperoleh kesuksesan ya untuk itu kamu saya sarankan juga untuk melakukan bisnis yang ada unsur air jadi kalau sekarang kamu misalnya masih bisnis yang ada unsur tanahnya itu sebetulnya kurang cocok ya jadi lakukan bisnis usaha yang ada unsur air di dalamnya seperti pengobatan, kecantikan ya dan lain sebagainya kamu bisa cek di google unsur air itu apa aja sih gitu nah itu bisa membuat rejeki ke depannya jauh lebih baik lagi lebih bagus ya oke teman-temannya Furi ya itu tadi sedikit jawaban kenapa sih kok Furi jawabannya sedikit-sedikit karena kita akan fokus terhadap pertanyaan dari kalian pertanyaannya jodoh ya Kak Furi akan fokus terhadap jodoh pertanyaannya masalah karir dan juga bisnis usaha yang cocok maka akan kesana arahnya nanti tinggal kalian sendiri yang mengembangkan kira-kira dalam unsur yang Kak Furi sarankan untuk kalian jalani itu mana bidang yang paling cocok gitu dengan diri kalian dan juga modalnya tidak terlalu besar gitu dan apakah kalian bisa memulai untuk melangkah gitu ya karena kalau tidak dimulai dari sekarang mau kapan lagi ya gak usah sedih-sedih karena covid karena sebetulnya pintu rejeki masih bisa kalian dapatkan dari arah manapun yang paling penting tetap berdoa dan berusaha jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen di youtube channelnya Furi Harun ya dan saksikan terus tayangan-tayangan kita sampai ketemu lagi minggu depan see you selamat menikmati